Dengan harga yang kami terima, dengan harga yang murah dan misikon yang banyak, semoga bermanfaat. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini segala aktivitas kita dapat mudah, rejeki diperlancar. Amin. Hari ini Predisi Matupang akan persiapkan delivery lagi, RASG manual warna putih ini ya. Ini merupakan pesanan dari Bapak Ngadiman dari Aceh Tamiang. Karena ini baru masuk, kita akan cek dulu kondisinya, kita akan cek kelengkapannya. Sebelum lanjut, ini dibantu like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari Predisi Matupang. Jika butuh informasi, konsultasi mobil baru, hubungi 0853-6207-2000 atau 0811-612-2000. Dapatkan perawanan spesial, penawaran istimewa untuk pembelian mobil Toyota baru di bulan ini. Cukupin terus ya. Ini dia, all new RASG manual putihnya sudah di depan kita. Pesanan dari Pak Ngadiman dan keluarga dari Aceh Tamiang. Ini tampilan depan yang sangat elegan. Untuk grillnya berwarna dark chrome, menambah pesan sporty untuk all new RASG-nya. Kita lihat di samping sini, sudah menggunakan lampu utama LED. Jadi pencahayaan maksimum dengan pemakaian daya yang minimum. Kita lihat di sini, sudah dilengkapi dengan proklem dan covernya. Kita lihat di sini, ini untuk twingnya. Nanti untuk kuncinya ada di kunci-kunci. Kita lihat tampilan yang sangat elegan untuk all new RASG manual warna putih. Ini pin tahun 2022. Kita lihat dari samping sini. Ini untuk tampilannya, ini masih berbungkus ya. Ini akan kita siapkan. Kita akan persiapkan untuk sampai siap. Pesta ini bannya, bannya 215x65R16. Pelaknya two-tone color. Dan di depan ini pakai rem cakram dan baut rodanya ada 5 biji. Kita lihat di samping sini. Ini untuk kaca spion sewarna bodi dan ada lampu sen. Kita lihat lagi ke sini. Ini ada list chrome yang memanjang sampai ke belakang. Ini ada talang air. Ada roof railnya. Dan pilar pintunya berwarna gelap. Seolah-olah kacanya menyatu. Oke. Kita lihat di sini untuk handle-nya sistem tarik. Ini kabin penumpang depannya. Ini tarik pintunya dari sini. Ini untuk tempat botol minum ada dua. Ini untuk kontrol pintunya. Ini untuk kontrol kaca. Kita lihat di sini. Ini lacinya. Ini ada kunci dan buku. Ini ada untuk kontrol AC. Ini kursinya bisa kita maju-mundur. Slidingnya ada apar, kotak obat, segitiga pengaman. Oke. Kita lihat lagi di sisi belakang sini. Ini sistem tarik juga handle-nya. Kita lihat door trimnya sama. Kombinasi putih dan gelap. Oke. Ini kita lihat di sini untuk kontrol kacanya. Ini untuk tempat botol minum satu biji. Ini untuk kontrol pintunya. Kita lihat di sini ada untuk tempat botol minum dan tempat penyimpanan lainnya. Ada speaker-nya. Kita lihat di sini. Ini adalah C. Ini untuk kursinya ini one touch tumble. Kita sekali. Seto tombol langsung terlipat. Kita cek lagi. Untuk di atas ini AC double blower. Dan ini tiga baris ya. Oke. Kita cek di sini. Untuk di bawah sini pakai rem tromol ya. Oke. Kita cek. Ini pastikan pembeliannya di auto 2000 untuk mendapatkan kaca film lumar. Oke. Kita lanjut ke sisi belakangnya. Ini tampilan belakang daripada all new rasgi manual warna putihnya. Pesanan dari Pak Ngadiman. Oke. Ini lampunya. Ada kamera mundur. Kita lihat di sini wiper belakang. Dan ada debugger juga. Ada high mount stop lamp. Ada sapin antena. Kita lihat di bawah sini. Ini untuk sensor mundur. Untuk ban cadangannya. Posisi dan ukurannya sama. Posisi di bawah. Ukurannya sama dengan ban bawaan. Oke. Kita lihat bagasinya. Ini bagasi yang sangat lapang. Ini untuk membuka ban cadangannya dari sini. Ini ada lampu. Untuk lampu bagasinya. Ini kursinya kita bisa lipat 50-50. Kalau kita butuh bagasi lebih. Ini kita angkat. Yang sampingnya juga sama untuk mengangkatnya. Ini kita bisa cantolkan ke atas. Oke. Di headdressnya ya. Oke. Ini ada tempat penyimpanan. Di sebelah kanan juga sama. Oke. Untuk menutup bagasinya. Ini ada pegangannya ya. Ada cuakannya. Ini tinggal kita tarik ke sini. Baru kita tutup. Oke. Kita lanjut. Ini ada emblem G. Ini di PG. Ini untuk swing. Kalau kita menarik. Dan ada lampu reflektornya. Oke. Kita lanjut di sini. Ini tutup tingginya. Sebelah kanan pengemudi. Kita lanjut ke sini. Ini dia. Di sebelah kanan ada celok protection. Pengemuan anak. Ini door trimnya. Ini one touch stumble juga. Ada untuk botol minum di sini. Tinggal kita turunkan ya. Oke. Saya tarik dulu. Kita lipat lagi. Oke. Kita lanjutkan lagi ke sisi. Ini. Ini celok protection pengaman anak. Kalau kita aktifkan. Ini otomatis loss. Tidak bisa buka dari dalam. Kalau kita non-aktifkan. Baru berfungsi kembali. Oke. Kita lanjut lagi ke sisi depannya. Di sini untuk kunci. Dan ini handle-nya sistem tarik. Kita lanjut di sini. Door trimnya sama. Kombinasi warna putih. Di sini untuk tarik pintunya. Ini untuk botol minum bisa dua. Ini kontrol kaca. Lipat spion dan electric mirror. Dan di samping sini central lock. Oke. Kita lihat lagi di bawah sini. Ini ada engine start. Dan ada idling stop. Kita lihat pedalnya ada tiga. Karena ini yang manual. Ini untuk membuka cup mesin. Kita lihat lagi di sini. Dilengkap dengan tilt steering. Kita bisa atur naik turun. Sesuai nyamannya kita dalam berkendara. Oke. Ini untuk membuka tutup tangki-nya dari sini. Ini petunjuk tekanan ban. Sesuai tekan dengan petunjuk pabrikan. Oke. Kita lanjut lagi ke sisi depan. Ini kaca spion. Tacticable. Kita lihat ini. Ini merupakan pesanan dari Pak Ngadiman dan keluarga besar. Dari Aceh Tamiang dan merupakan referensi dari Bang Santo. Kita akan persiapkan mobilnya ini. Kita akan segera serah terimakan. Ini yang varian lux. Kita akan lanjutkan ke ruang mesin. Ini dia ruang mesin dapur pacu daripada All Neuras TPG manual. Ini mengusung mesin 1500 cc dengan teknologi dual PPTI. Di mana katuk masuk dan katuk buang dikontrol secara komputerisasi membuat All Neuras ini sangat bertenaga. Dan efisien dalam pemakaian bahan bakar. Kita lihat di sini untuk membuka mesin setelah kita buka dari depan. Kita lihat di sini untuk intake-nya sangat tinggi. Jadi tidak usah khawatir melewati genangan. Ini untuk baterai-nya baterai basah. Ini untuk kotak kius-nya. Ini untuk tabung minyak rem-nya. Ini untuk cekoli-nya dari sini. Ini saringan udara, saringan hawanya di sini. Kita lihat lagi di sini untuk air radiator-nya sudah pakai coolant. Di sini ada rem ABS anti-look working system membuat pengerem-nya lebih safety. Ini untuk air wiper-nya. Tegaknya ini kalau kita tidak gunakan kita taruh di sini. Dan sudah dilengkapi dengan peredam panas. Oke, ini dipadu dengan penggerak roda belakang. Membuat All Neuras ini akan tangguh di segala medan. Dengan mesin dual PTI membuat pemakaian bahan bakarnya sangat efisien. Kita akan lanjut ke cek interior. Ini predisimah tupang sudah ada di dalam interior daripada RAS TPG manual warna putih ya. Ini transmisinya manual. 1, 2, 3, 4, 5, air mundur. Ini dia kuncinya. Kuncinya ini untuk mengunci, ini untuk membuka. Dan juga ada kunci manualnya. Kita buka dari sini. Oke. Ini pesanan dari Pak Ngadiman dari Aceh Tamiang ya. Referensi dari Bang Santo. Oke, ini dia setirnya. Steering suite. Ini juga Steering-nya. Ini untuk kontrol Wi-Fi. Yang ini untuk kontrol lampunya. Lampu LED. Ini AC-nya. AC digital. Dia ada memori ya. Bisa 2 memori. Kita bisa simpan. Misalnya, Untuk pendinginnya berapa. Kipasnya berapa. Kita bisa save di memory. Ini warning untuk Apa? Safety bell. Ini head unit-nya. Touch screen. Ada USB. Lampu hajat. Oke. Dia udah engine start. Untuk kontrol kaca. Lipat spion. Dan central lock. Oke. Kita lihat. Ini lampu cabin-nya. Ini bisa taruh kacamata. Ini. Lindung mataharinya. Sunvisor. Oke. Headbrace-nya. AC double blower. Kabin baris kedua, baris ketiga. Di sini ada konsol box-nya. Ini untuk tentangannya. Di sana ada apar. Kotak obat. Segitiga pengaman. Ini untuk menghidupkan. Kita injak kopling. Sampai ini menyala. Oke. Injak kopling sampai ini menyala. Baru start. Oke. Kampilannya. Untuk AC pastikan ini selalu hidup. Artinya bersirkulasi di dalam. Ini depoger. Pemanas belakang. Ini untuk pengaturan suhunya. Preonnya. Ini untuk kipasnya. Misalnya. Saya mau buat. Ini saya save di memori 1. Berarti setiap saya tekan memori 1. Posisinya ini 1. Kipasnya 0. Saya naikkan lagi ini ke 3. Ini 2. Saya save di memori 2. Tadi ini memori 1. Ini memori 2. Terserah kita ya. Oke. Head unitnya. Kita tes ini. Staring switch. Kita set dulu. Untuk tanggal dan waktunya. Kita masuk ke menu. Baru setting. Baru date and time. Date. Di sekarang. Di May. Tanggal 13. 2022. Ini jam 14.04. Jam 2.04. 0.04. Oke. Kita save. Oke. Menu yang ada di sini. Connection. Itu adalah Miracast. Kita bisa tampilkan. Tampilan dari handphone kita. Ke. Head unitnya ini. Tanpa menggunakan kabel data. Untuk caranya. Bisa lihat di video saya sebelumnya. Applicationnya. Ada M.Toyota. Notify. Sama voice comment. Medianya. Ada USB. Ada radio. Ada bluetooth. Ini misalnya kita radio. Tinggal ini searchingnya. Pakai ini juga bisa. Scan juga bisa. Oke. Kita tes wafer. Oke. Kita tes lipat spion. Oke. Kita tes elektrik mirar. Oke. Ini auto. Oke. Ini kita akan persiapkan ini. Kita akan segera terima. Serah terimakan ya. Ini. dari Aceh Tamiang. Kita pastikan dulu ini mobilnya. Kita persiapkan mobilnya. Dan kita pastikan. Siap pesta. Kita ikutin terus ya. Ini. Ini all new RASG manualnya. Kita lagi proses pemasangan anti karat. Ini semua door trimnya. Kita semprot anti karat. Dan coakan band ini juga. Kita semprot anti karat. Agar lebih terproteksi. Dari gangguan korosi ataupun karat. Kita lihat di sisi depan. Ini lagi proses penyemprotannya. Bang Arifnya lagi proses semprot semua door trimnya. Tadinya sudah kita semprot. Untuk kolongnya di zone protectionnya. Sudah kita semprot. Ini proses penyemprotan door trim. Ini juga. Nanti kita akan semprot bawahnya. Agar all new RASG manual putihnya. Terproteksi dari gangguan karat. Pastikan pembeliannya dia atau 2000. Tentunya dari predisimah tupang. Untuk mendapatkan gratis anti karat. Dari protera. Ini. Bang Arifnya juga. Lagi proses pemasangannya. Penyemprotannya. Ini semua akan kita semprot. Door trimnya. Agar terlindung dari korosi. Oke ini. Sampai di atas nanti kita semprot. Dan kita tutup lagi. Agar bagian sisi pintunya. Terhindar dari. Yang namanya karat. Oke ini semua. Nanti kita akan semprot. Kita akan siapkan mobilnya ini. Dan segera kita serah terimakan ke Pak Ngadiman. Ikutin terus. Ini all new rust game manualnya. Pesanan Pak Ngadiman nya. Sudah kita siapkan. Plat sudah terpasang. Cup sudah bersih. Kita lihat dari sisi samping. Untuk bannya juga. Sudah kincong. Pelaknya juga. Sudah bersih. Kita lihat. Sampingnya juga. Ini juga sudah siap pesta. Kaca pilim sudah rapi. Kita lihat. Ini sudah bisa kita serah terimakan. Kita cek lagi di sini. Semua sudah terpasang dengan rapi. Apar sudah terpasang. Oke. Semua sudah rapi. Kita akan segera serah terimakan mobilnya ke Pak Ngadiman. Oke. Di sini juga. Ini juga sudah bersih. Dan siap pesta. Kita lihat. Semua sudah rapi. Kita cek lagi di sisi sini. Bannya ini juga sudah bersih. Dan sudah kincong. Kita ke belakang. Ke belakang juga sudah bersih dan sudah rapi. Plat sudah dipasang untuk belakang. Kita lihat. Untuk di bawah sini. Tutup ban cadangannya. Sudah terpasang. Karena ini yang luksuri. Kita lanjut lagi ke bagasinya. Ini juga jaring. Untuk kargonitnya juga sudah terpasang. Semua sudah rapi. Oke. Kita lihat lagi. Ini sudah siap pesta. Sudah siap. Kita serah terimakan ke customer. Kita lihat lagi di sisi sini. Ini juga sudah bersih. Sudah rapi. Dan sudah kinclong. Kita lihat lagi di sini. Ini juga sudah bersih. Dan siap pesta. Oke. Kita akan segera serah terimakan ini. Peke pak ngadiman dan keluarga. Mereka datang dari Aceh Tamiang. Ini dapat unit ready stock. Dan harga spesial untuk. All new rust. G manual warna putih. Oke. Kita lanjutkan lagi pengecekan dokumen. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.